Nah temen-temen bisa lihat aja disini untuk suasana menggunakan shadernya Sangat cantik banget, karena apa bang? Dan ya halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channelnya Viren 19 Nah di video kali ini Viren 19 akan membagikan satu shader Yang shadernya ini tuh ringan dan bisa dipakai di MCPU versi 1.19 Jadi kalian ingin tau bagaimana shadernya? And yeah, langsung aja kita go videonya Oke guys, sebelumnya selamat datang Kita sudah menggunakan Minecraft di versi 1.19.10 Nah disini saya mau ngasih tau ke temen-temen Bagi temen-temen yang belum update MCP kalian Ataupun download MCP terbaru Yang original dari Play Store ya guys ya Kan bisa aja langsung beli di Instagram-nya Advice to Shop Dengan harga Rp 20.000 aja cuy Ya dengan harga Rp 20.000 kalian bisa aja langsung download dari Play Store Dan update dari Play Store tanpa perlu bayar lagi Jadi kalian gak usah cari-cari ke Youtube Kan bisa aja langsung download dari MCP di Play Store Oke cuy disini kita udah buka aja langsung setting HP-nya Setelah itu disini kita buka Global Resource Lalu disini kita sudah akan memberikan sebuah shader Yaitu adalah Haya RD atau Heart ya guys ya Disini itu pembuatnya yaitu adalah Haya Zero lagi Seperti biasa, seperti di shader sebelumnya Jadi kalian bisa langsung dukung konten kreator ini juga Supaya konten kreator ini itu semangat untuk upload video gitu cuy ya Oke disini kita bakal coba masuk ke dalam loadnya Dan disini kita bakal coba nge-showcase juga temen-temen ya Oke cuy selamat datang ke dalam dunia dari Minecraft-nya Oke disini kita bakal coba mengganti kamera kita dulu Menjadi ya first person lah ya seperti biasa ya Oke selamat datang di dalam dunia Minecraft-nya Nah disini kita bakal coba showcase seperti biasa Kita bakal coba showcase dulu Mulai dari suasana di dalam pagi hari ataupun ya Di dalam dunia ini kita bakal coba nge-showcase suasananya dulu Nah temen-temen bisa liat aja disini untuk suasana menggunakan shadernya Sangat cantik banget Karena apa bang? Ya disini temen-temen bisa liat aja Ada kayak semacam efek fog ataupun efek kabut Yang ngebuat si Minecraft kali itu menjadi lebih nyata lagi Dan lebih realistik lagi cuy Nah setelah itu juga disini kita bakal coba liat aja Untuk mataharinya itu udah bulat seperti ini Yang dimana ya itu di shader MCP V119 itu jarang yang seperti ini untuk shadernya Yang dimana artinya ini adalah salah satu shader yang bagus untuk kalian gunakan Karena shader ini juga ringan untuk kalian pakai di RAM yang 2GB ataupun Ya pokoknya RAM-RAM kecil itu shadernya sangat ringan banget ya Karena disini saya menggunakan HP Xiaomi yang kentang aja udah lumayan bisa gitu cuy Untuk mengangkat shader ini Terus oh iya terus juga disini kalau temen-temen bisa liat aja Untuk suasana di dalam junglenya itu Ada kayak semacam efek kabut lagi atau efek fog Yang membuat si Minecraft kalian itu menjadi lebih realistik Dan lebih apa ya lebih enak dipandang gitu Lebih enak dimainkan daripada gak menggunakan shader Karena kalau misalnya kita menggunakan shader itu kayak lebih baru aja gitu Minecraftnya ya Kayak lebih di update terus juga kayak lebih keren aja gitu untuk tampilannya Oke disini ada si sapi ya guys ya ada moo gitu juga Nah disini kita bakal coba liat aja untuk dari airnya Nah ini dia untuk dari airnya menurut saya ini airnya udah lumayan realistik Walaupun si airnya itu masih belum menggunakan kode Tapi masih menggunakan tekstur ya guys ya Jadi disini kita bakal coba liat aja untuk kedalaman di dalam airnya itu Iya Seperti ini aja untuk keadaan di dalam airnya cuy So selanjutnya kita bakal coba untuk ambil torch Disini kita bakal coba ambil torch ataupun lantern gitu cuy So kita bakal coba aja ambil salah satu dari mereka atau dua-duanya ya Nah disini kita sudah menggunakan sebuah torch ataupun lantern Artinya kita disini sudah bisa menggunakan ya cuy lanternnya Nah ini dia pada saat pencahayaan di siang harinya ya Menurut saya disini untuk pencahayaannya ya biasa-biasa aja gitu Itu gak terlalu mewah kayak ya kayak normal-normal aja untuk shadernya ini So disini kita bakal coba liat aja untuk suasana di sore hari ataupun ya Kita bakal coba jelas-jelas untuk suasana di sore harinya Oke ini dia suasana pada saat sore harinya Ada efek kaput, efek focus seperti di shader pada umumnya cuy Menurut saya ini sangat keren sekali untuk kalian coba Terus juga disini kita bakal coba liat aja Tuh gila ini keren banget gila ini sunsetnya ya Sangat amat realistik gitu cuy Yang baik kerennya kayak menjadi lebih realistik dan lebih parah dan lebih gege gitu cuy Oke disini sepertinya sudah ingin malam Jadi kita disini bakal coba pasang untuk torchnya Jadi untuk pencahayaan di malam harinya ya seperti ini aja normal cuy Gak ada kelebihannya sama sekali kayak normal-normal aja Jadi menurut saya ini tuh shadernya worth it banget untuk kalian pasang di survival kalian Karena disini shader yang gak terlalu gelap pada saat malam hari Gak kayak di pada shader yang kayak di shader 1.18 Karena di shader 1.18 itu kayak habisannya malam hari itu Kita tuh bakal kegelapan gitu cuy ya Tapi disini ya masih normal-normal aja Kita juga masih bisa liat untuk jalannya Terus kayak disini kita masih bisa beraktifitas gitu cuy ya Walaupun kita harus disini menggunakan torch Supaya ya supaya gak ada zombie ataupun monster yang spawn gitu cuy Nah temen-temen disini kita bakal coba aja langsung ubah lagi aja ke day Disini kita bakal coba ubah ke day dulu Selanjutnya disini kita bakal coba aja langsung mode hujannya Disini kita bakal coba melihat untuk mode hujannya itu apakah ada kelebihan ya So disini kita sudah bisa liat aja untuk mode hujannya itu ada kayak semacam partikel baru Ataupun kayak semacam ya kayak hujan Terus juga disini ada ditambah lagi efek kabut gini yang ngebuat si make effect itu menjadi lebih realistik juga Terus juga temen-temen bisa liat aja untuk efek dari airnya itu diubah ya Biasanya kan warna biru Tapi disini lebih kayak warna air comberan atau kayak air coklat gitu Kayak air warna yang hitam-hitam gitu cuy Atau sayang-sayang liat gitu cuy Tapi menurut saya ini untuk shadernya bagus banget ya Karena disini ada kayak semacam efek fog yang lebih tebal lagi gitu cuy Jadi kalau misalnya hujan gak hujan tuh Jadi itu kita tuh tau gitu perbedaan hujan dan tidak hujan gitu cuy ya Terus menurut saya juga ini untuk efek fognya sangat tebal Jadi menurut saya sangat bagus untuk kalian gunakan di survival kalian cuy Nah jadi mungkin untuk shadernya itu cuma segini aja Sepertinya kalau misalnya kalian suka dengan shadernya ini Kalian bisa aja ngesul like Untuk videonya kita bakal coba taruh di deskripsi untuk cara downloadnya juga Ya ya Semoga video ini So mungkin aja ngomong apa cuy So guys mungkin video ini segini saja Terima kasih buat kalian yang menonton video ini sampai akhir untuk shadernya And ya Salam baik, sahabat Bye bye guys Untuk video selanjutnya kita bakal bikin video apa ya Kalian bisa jelas dan tulis kalau mau sampai tadi bawah Bye bye